Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Selamat bertemu lagi dengan Joss channel disini Oke teman-teman Hari ini hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 Saya berada di kandangnya Kang Soleh teman-teman ya Jadi untuk session yang kedua ini Kita mau tahu untuk survei harga Kamping-kampingnya Yang mana beliau ini baternak kamping Ini Untuk sekedar sampingan Jadi Apa adanya pokoknya Selamat pagi Kang Soleh Selamat pagi Ini untuk yang mau digularkan yang malah ini yang cempe-cempenya Atau yang ada yang indukannya itu Khusus cempenya Khusus cempenya Di belihara Ini ada cempenya Cempenya ada berapa ekor ini semuanya Enam Enam ekor Ada sekitar enam ekor Jantan berapa ini Jantannya satu Betinanya lima Oke kita lihat dulu Kang Coba diambil yang Ini yang jantan kayak apa Kang Ini Perutnya gendut Wah ini teman-teman Ini Cempe-cempe ekonomisan Kang ya Jantan usia berapa ini Tiga bulan setengah Oke harga berapa itu Kang Itu harga di kandang yang 14 14 Ya 1.400.000 ya Ini teman-teman Tuh Gendut karena Kayaknya kayak kekendet Kurang susu Kurang susu 1.400.000 Itu harga pokoknya kita hitung Harga di kandang Yang betina Yang lainnya mana Kita ambil Satu ini Untuk umurnya sama Tidak ada yang 4 bulan Ini 4 bulan Yang ini 4 bulan Ini ada yang 4 bulan Teman-teman Coba kita lihat Kupingnya sudah Kupingnya lumayan cakep Teman-teman Walaupun ekonomi Ini Coba lihat yang sebelahnya Wah Kupingnya cakep Teman-teman Karena Apa namanya Sudah Mapan Sudah Tuh Ini sudah Mapan Oke Tidak begitu mokol Tidak begitu Bombol Teman-teman Yang ini harga berapa Rp17.500.000 Rp17.500.000 Rp17.750.000 Harga di kandang Harga di kandang Oke Itu belum ongkir ya Itu ya Belum 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 ongkir Teman-teman Itu yang betina Ada yakin yang lain Yang harganya beda Yang agak gedean dikit Misalnya Ini gedean tapi Harganya Rp16.000.000 Rp16.000.000 Oh iya Karena Kumpunya kayak gitu ya Ada putihnya Beda teman-teman Selain Telinganya pendek Telinganya pendek Beda sama yang barusan Kalau barusan Telinganya sudah Kelihatan Lumayan Namanya kambing Kambing Apa namanya Bisa dibilang Ini Kelas M.K.F Ya Ekonomis Yang ini berapa Ini harganya Rp16.000.000 Juga Tapi karena Hitamnya sudah mulus Oh gitu Sudah peleng ya Ini kumpunya juga Ngerambak Teman-teman Maklum Teman-teman Rp1.600.000 Kalau yang ini Ini umur berapa kan Ini umur Tiga setengah Tiga setengah Tiga setengah Masih muda Betina ya Ya Betina Jadi yang Jantai Cuman satu Teman-teman ya Jantai-jantai yang Ekonomisan ini Kita lihat yang lain Kita lihat lagi Ini Ini Rp15.500.000 Rp15.500.000 Ini Rp1.000.000 Rp5.500.000 Rp1.000.000 Rp5.500.000 Ini umurnya Tiga bulan Setengah Tiga bulan Setengah Jadi umurnya Tiga bulan Setengah Tapi Bentuk mukanya Sudah Oke Sudah lumayan Ya Ini dapet Dari petani Atau Di pasar Ada yang Ini dari Pasar Dari pasar Kalau yang Tadi Banyakan Dari petani Dari petani Juga Yang lainnya Juga ada Dari petani Jadi ada Sekitar yang Mau dijual Ini ada Tujuh ekor Ya 6 ekor Ini agak kemerahan Tapi nanti Kalau sudah besar Hitam Ini Kalau sudah Ganti bulu Ini karena Ini ya Cempe Ya Masih Cempe Jadi agak Ada warna Ini harga Rp15.000 Rp15.000 Rp1.500.000 Rp500.000 Itu Masih di Kandang Di kandang Rata-rata Masih di kandang Dan belum Ongkirnya Gitu Cempe-cempe Ekonomisan Atau Cempe-cempe Kelas MPX Teman-teman Ini Kalau Orang-orang bilang Ini Cempe-cempe Kelas MPX Tuh Kayak gini Ya Jadi ini Untuk Pembesaran Daging Terutama Ini Satu lagi Satu lagi Satu lagi Ini agak panjang Dikit Ini harga Rp16.000 Rp16.000 Rp1.600.000 Yang ini Kalau Umurnya sama Sama Tiga setengah Tiga setengah Bulan Rata-rata Tiga setengah Bulan Tiga setengah Bulan Gitu Misalnya Kalau terlalu tua Nanti Besarnya Lama Kasian Ini Ya Modalnya Nanti Tidak Nambah Ini Baru Berapa hari Ini Dibunikan Atau Beli kemarin Satu bulan Setengah Satu bulan Setengah Satu bulan Ini Beli Kadang Di Tetangga Ada 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 Teman Ada 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 Jadi Mungkin Belum Ada Tiga bulan Dua bulan Sudah dijual Rata-rata Tiga bulan Rata-rata Tiga bulan Nanti Tiga bulan Sirkulasi Beli lagi Nanti Setelah Tiga bulan Panen Untung sedikit Gak apa-apa Yang penting Bergulir Dananya Lancar Tiga bulan 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 Induk ya Ini bocoran indukan teman-teman Kalau nanti dijual semua Putus Kasian juga ya Ini teman-teman Untuk mengawalnya Susah kalau sudah dijual semua Untuk modal Jadi merupakan Kenapa Saya ambil kesimpulan Kenapa kandangnya tidak Tidak dibuat-buat itu Karena ini Kang Soleh adalah Untuk Belantik ini Karena untuk membelantik Jadi tidak fokus Ke bragging teman-teman Jadi untuk ini kandang Apa namanya Jadi keluar masuk Untuk kandang keluar masuk gitu ya Hanya untuk transit Ini adalah kandang transit Jadi agak Agak apa namanya Rodo menyepelekan walaupun Punya kayu Oke Ini dia teman-teman Untuk harga-harganya Teman-teman Dan itu masih Nanti kalau ada teman-teman yang minat Juga hubungi nomor teleponnya Kang Soleh Yang akan saya taruh di deskripsi juga Nanti barangkali Ini Harganya masih bisa digoyang barangkali Bisa gak Kang Ya sedikit Sedikit Bisa digoyang sedikit teman-teman Dan Siap dikirim-kirim juga Kang ya Insya Allah Insya Allah bisa gitu ya Karena Teman-teman ekspedisi Disini juga banyak gitu ya Dititipkan sama teman-teman juga bisa Ini kalau ada teman-teman yang pesen Partai gede gitu Bisa gak Kang? Ya dicoba ya mungkin Kemungkinan ya bisa Ya saya usahakan lah Nah diusahakan gitu ya Misalnya mau dicarikan yang Kelas harganya segini-segini Nanti Kita dikirim gitu Bisa ya? Bisa Jadi disekitar sini kan masih Banyak juga Ikut speknya aja Ikut sebaik Tinggal speknya kayak gimana gitu ya Tinggal permintaan lah Kalau yang harga 2 juta 2 juta 500 Rata-rata ya ekonomi Ekonomi Ratanya kelas ekonomi ya Kalau berat-berat nanti modalnya gak tembus Oh bener Yang berat-berat itu lain teman-teman Soalnya harganya Oke jadi yang Apa ini? Yang induan gak dijual Teman-teman ya Yang dijual teman-teman Inilah Kandang transitnya kan soleh Dan cukup Untuk Nambah Nambah ini Nambah Cari rezeki gitu istilahnya kan ya Ini berjurinya Sudah Sejak saya bikin rumah Iya Bikin rumah Waduh lama banget Sudah tua Kandang tua 10 tahunan Ini ngomong-ngomong Pasti sebentar lagi diganti ini kandangnya Pasti Oke kan Matur-murun ya Untuk reviewnya Semoga bermanfaat Moga-moga laris malis Dagangan ini jenengan Ya teman-teman Cukup itu dulu ya Untuk review saya Di kandangnya Kang Soleh Dan barangkali teman-teman Nanti ada yang minat Bisa hubungi nomor Tenggungnya Kang Soleh Yang akan saya taruh di deskripsi Jangan lupa Dukung selalu Jauh channel Dengan cara subscribe Like dan share Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!